Ketemu lagi bersama saya, teman-teman Di video kali ini, saya akan membahas tentang pusaka Pusaka itu sendiri adalah suatu alat bantu Yang diciptakan secara alami oleh sang maha kuasa Yang dipersiapkan, dibuat, dibentuk Untuk membantu makhluk-makhluknya Entah di alam nyata ataupun alam gaib Dan pusaka ini sendiri, teman-teman Memiliki suatu cahaya Pusaka ini sendiri memiliki cahaya tertentu Dan dari cahaya itu, suatu pusaka bisa ditentukan baik dan buruknya Ada beberapa cahaya-cahaya dasar suatu pusaka Yang bisa menentukan manfaat dan dampak pusaka itu sendiri Bagi sang pemilik pusakanya Yang pertama Ada pusaka bercahaya hijau terang Yang kedua Ada pusaka bercahaya biru terang Yang ketiga Ada pusaka bercahaya biru kehijau-hijauan Atau hijau kebiru-biruan Yang keempat Ada pusaka bercahaya merah membara Seperti darah Yang kelima Ada pusaka hitam kelam Itu adalah Lima dasar Cahaya pusaka Kalau masalah pusaka yang bercahaya hijau terang Ataupun biru terang Itu sudah tentu Pusaka itu Tidak masalah untuk dimiliki Karena tidak berdampak negatif Dan memiliki khasiat-khasiat tertentu Berdasarkan kemampuan-kemampuan pusaka itu sendiri Lalu Pusaka dengan warna hijau kebiru-biruan Atau biru kehijau-hijauan Itu adalah pusaka khusus Dimana pusaka ini terbentuk Dan diciptakan khusus untuk pengobatan Atau penyembuhan Dimana pusaka ini memiliki kehalian dalam pengobatan Lalu Pusaka yang berwarna merah membarah seperti darah Itu adalah pusaka yang haus darah Barang siapa yang memiliki pusaka dengan cahaya seperti ini Yang merah membarah seperti darah Maka orang itu Kalau tidak bisa mengendalikan pusakanya Orang itu Hawa amarahnya akan semakin meningkat Dan akan suka melukai orang Menggunakan darah Bahkan membunuh orang Karena fungsi pusaka ini adalah Sebagai pembunuh melalui darah Salah satu contohnya yaitu Pusaka Ken Arok Pusaka yang pernah dimiliki Ken Arok Dan membunuh Ken Arok itu sendiri Serta tujuh keturunannya Itu adalah salah satu bentuk Pusaka dengan cahaya merah darah Membarah Karena pusaka ini adalah pusaka yang haus darah Lalu ada pula pusaka dengan cahaya hitam kelam Pusaka dengan cahaya hitam kelam ini sendiri Adalah pusaka yang haus roh Pusaka ini Juga tidak baik untuk dimiliki Kalau tidak bisa menanggulanginya Karena apa Siapapun yang memiliki pusaka ini Bila mana dia Tidak bisa mengendalikan pusaka ini Maka orang itu akan berambisi untuk membunuh Dengan menggunakan jarak jauh Karena pusaka ini sendiri Membunuh melalui roh Dan pusaka ini jauh lebih berbahaya Daripada yang berwarna merah Membarah seperti darah tadi Karena apa Pusaka ini bisa membunuh seseorang Tanpa mengeluarkan darah Tanpa kenapa-kenapa Orang itu bisa mati dengan sendiri Karena orang itu dicabut rohnya Dari raganya Bayangkan saja Kalau raga tanpa roh Apa jadinya Dan biasanya dalam jangka waktu tertentu Raga itu Tidak dimiliki oleh roh Atau raga itu Tidak bersemayam di dalamnya roh Maka otomatis raga itu Akan mati dengan sendirinya Terima kasih telah menonton